Intro Halo guys, kembali lagi bersama saya So, pada video kali ini kita akan membahas salah satu film terbaru berjudul Five Nights at Freddy's tahun 2023 Oke, tanpa berlama-lama lagi Mari kita langsung saja ke alur ceritanya Check it out Kisah diawali dengan diperlihatkan seorang satpam yang bekerja di tempat mainan anak-anak tahun 80-an Terlihat satpam tersebut mendapatkan teror dari entitas yang tak dikenal Hingga dia pun berusaha kabur dari tempat tersebut Namun saat akan berhasil keluar, pintu tiba-tiba terkunci Satpam itu pun akhirnya terbangun dalam berneka perangkap yang akan menyayat wajahnya Scene lalu beralih dan kisah akan berfokus pada seorang pria serabutan bernama Mike Mike sekarang tinggal berdua bersama adiknya yang bernama Abby Mike adalah pekerja serabutan dan saat ini dia bekerja sebagai satpam di sebuah mall Saat akan memesan cemilan di sana Mike tak sengaja melihat seorang anak yang diseret-seret oleh seorang pria Hingga Mike yang melihat hal itu pun mengira bahwa anak tersebut diculik dan dia segera mengejar pria yang menyeret bocil itu Akibat dari perbuatannya, Mike pun dipanggil oleh atasannya yang bernama Steve Yang ternyata pria yang dipukul oleh Mike sebelumnya adalah ayah dari si bocil Dengan begitu, Mike telah salah sasaran dan karena perbuatannya, Mike pun dipecah dari pekerjaannya sebagai satpam mall Namun beruntung, Steve mau menawari pekerjaan lain kepada Mike yang juga sebagai satpam Tapi kali ini di tempat yang berbeda yaitu di tempat bernama Freddy Fazbear Namun Mike menolak tawaran si Steve Mike berkata bahwa ia tak bisa mengambil Steve malam karena harus menjaga adiknya Dimana selama Mike bekerja, Abby alias adiknya selalu dijaga oleh teman Mike yang bernama Max Abby kerap kali melukis di kertas miliknya dan sering melukis sesuatu yang dia anggap adalah temannya Abby diketahui memiliki teman imajinasi sehingga dia tak punya teman di kehidupan nyata Nah singkat cerita setelah minum, obat tidur, Mike pun segera tidur Mike kemudian bermimpi melihat kenangannya ketika dia kecil bersama keluarganya yang sedang piknik Mike saat itu disuruh untuk menjaga adik laki-lakinya bernama Gareth Namun karena tak fokus, Gareth pun diculik oleh seseorang Paginya masalah Mike itu masih belum selesai Mike mempunyai bibi yang sangat mengesalkan Karena bibinya ini ingin mengambil haasu Abby Untuk mempertahankan haasu adiknya, Mike harus segera mendapatkan pekerjaan Demi meyakinkan hakim pengadilan jika dia adalah wali yang bertanggung jawab Dalam telepon, Steve menceritakan sedikit cerita sejarah tempat tersebut Tempat itu adalah tempat yang terkenal pada tahun 80-an di kalangan anak-anak Tempat itu juga memiliki sistem keamanan yang bagus Namun sudah agak tua dan juga sering terjadi lonjakan arus listrik Dan jika itu jadi, Mike bisa meriset listrik yang ada di sana Tugas Mike di sana hanyalah menjaga tempat tersebut dengan memantauannya Melalui CCTV agar tak ada orang yang membobol masuk Mike langsung menganggap jika pekerjaan ini akan terasa sangat mudah Mike kemudian menelusuri tempat itu dan menemukan banyak mainan Dari situ, Mike mendadak terfokus untuk memperhatikan boneka animatronik yang ada di sana Beberapa jam setelahnya, Mike lagi-lagi mimpi dan dia bertemu dengan lima bocah Tapi saat ia mengejar mereka semua, Mike malah terjatuh Singkat cerita, bibinya telah menyewa Max untuk menjaga dan mendapatkan bukti Jika Abby selalu ditelantarkan oleh Mike Alhasil, bibinya berencana untuk mengacak-ngacak tempat kerja dari Mike Tapi sebelum itu, Max berharap bantuan dari temannya yang bernama Nico Dimana Nico meminta imbalan sebesar 1000 USD Tak lama kemudian, Mike pun ketiduran dan dia mengalami mimpi serupa Kali ini, Mike berusaha berkomunikasi dengan bocil-bocil Untuk menanyakan siapa yang sudah menculik garet Tapi, sayang, Mike harus terbangun dan dia menyadari Jikalau tempat kerjanya sudah lah kacau balau Mau gak mau, Mike pun dengan segera meriset tempat tersebut Lalu, Mike didatangi oleh seorang peluan bernama Vanessa Di sini, Mike baru tersadar bahwa luka yang dia dapat dimimpi Malah terbawa ke dalam dunia nyata Usut punya usut, Vanessa ternyata sangat sering berpatroli di wilayah ini Karena memang ketika kecil, Vanessa terus turut suka untuk mengunjungi Freddy Fazbear Sontak Vanessa menyarankan kepada Mike Agar dia segera berhenti menjadi satpam di Freddy Fazbear Karena menurutnya tempat ini sangatlah aneh Ditambah lagi, tempat ini tuh harus ditutup Karena terlalu sering terjadi kejanggalan Dimana pada tahun 80-an Ada beberapa anak yang menghilang secara misterius Tanpa diketahui sebabnya apa Kemudian ketika pagi tiba Mike yang telah pulang pun membuat Nick segera menghubungi Max Dan teman-temannya untuk membobol Freddy Fazbear Dengan cepat, Nico bersama yang lainnya Segera mengacak-ngacak tempat itu Sekaligus menjara beberapa barang berharga Namun, kejadian aneh tiba-tiba menghantui mereka Yang mana salah satu teman Nico harus tewas Setelah bertemu boneka animatronik yang bernama Bonnie Alhasil, setelah melihat Bonnie Nico pun segera lari ke dalam ruangan satpam Tapi disana dia juga melihat boneka lain yang bernama Chika Chika melepaskan robot kue melewati ventilasi Yang kemudian pintu terbuka sendiri Dimana tentu saja Nico segera pergi Namun dia sendiri harus tewas setelah bertemu dengan boneka yang berbeda Bernama Roxy Pada lain situasi Max mencoba mencari temannya Dengan mengikuti sosok bocil Yang mengarahkannya ke tempat berisi boneka animatronik Bernama Freddy Mendengar suara anak kecil dari dalam Freddy, Max pun segera mengecek ke dalamnya Tapi naas keputusan itu langsung membuat Max menjadi terbelah dua Kembali ke Mike dan juga Abby Di saat itu juga Vanessa datang ke rumahnya Mike Untuk memberitahu bahwa tempat kerjanya telah dibobol oleh segerobolan orang Malamnya Mike tak bisa menghubungi Max Sehingga Mike akhirnya terpaksa akan membawa Abby Untuk pergi ke tempat kerja Setelah sampai di sana Mike sangat terkejut setelah melihat di dalam sudah hancur lebur Mike kemudian segera menidurkan Abby Sembari dia membereskan kekacauan yang ada di sana Setelah selesai membereskan Mike kembali tidur untuk kembali ke dalam mimpinya Di mimpinya Mike pun mengetahui Jika anak-anak itu adalah kumpulan anak yang menghilang di Freddy Fazbear Mike kemudian meminta petunjuk dari bojol-bojol itu Siapa sebenarnya yang sudah mengambil Garrett alias adiknya Dan ketika terbangun Mike panik karena Abby sudah dikerubungi oleh boneka animatronik Yang bisa hidup sendiri Bukannya takut Abby malah memperkenalkan mereka Yang sekarang ini sudah dia anggap sebagai teman-temannya Masing-masing dari boneka ini Bernama Freddy, Roxy, Bonnie, Chika Tapi tentu saja Mike masih menganggap hal ini tak masuk akal Karena sangatlah mustahil Robot-robot bisa bergerak dengan sendirinya Paginya setelah pulang Mike pun sadar jika selama ini Abby telah menggambar anak-anak yang menghilang di Freddy Fazbear Dimana saat makan siang Mike mencoba menanyakan mengenai kejadian tadi malam Dan Abby mengatakan jika boneka itu sudah dirasuki oleh arwah-arwah hentu Mike kemudian jujur jika dulunya mereka mempunyai saudara bernama Garrett Tapi anehnya Abby tahu tentang kejadian diculiknya Garrett Padahal pada saat itu Abby belumlah lahir sama sekali Namun ternyata Abby telah diberitahu oleh bocil yang dimimpikan oleh Mike Dimana bocil itu membicarakan suatu sosok yang berwujud kelinci kuning Malamnya ketika bekerja Mike kembali membawa Abby dan disana dia juga bertemu dengan Vanessa Vanessa tahu juga boneka-boneka animatronik itu sudah dirasuki oleh arwah-arwah bocil yang menghilang Namun siapa sangka pada malam ini Mereka semua pun pada akhirnya bisa bermain bersama Yang tentu saja semua itu ditujukan agar Abby merasa senang Tak lama dari itu Mike ingin memegang salah satu boneka yang ada disana Tapi beruntung Vanessa segera melarangnya Karena jika Mike memegang boneka itu Maka tangan Mike bisa saja putus Dari sini Mike curiga kepada Vanessa Mike gak habis pikir kenapa Vanessa itu bisa tahu segalanya tentang Freddy Fazbear Dimana sesaat setelahnya Vanessa langsung melarang Mike Untuk membawa Abby ke tempat ini Entah apa yang ditakutkan oleh Vanessa Namun dia itu benar-benar marah Karena Mike telah membawa Abby ke Freddy Fazbear Paginya karena merasa tak pantas menjadi kakak Mike pun menelpon bibinya untuk memberikan Abby Tentu saja Abby marah karena menganggap jikalau Mike sudahlah membuangnya Sehingga Abby pun menghapus semua gambar Mike yang ada di karyanya Sementara itu Mike kembali ke tempat kerjanya untuk mencari petunjuk tentang Gareth Mike kemudian segera tidur agar dia itu bisa masuk ke dalam mimpi Di dalam mimpi semua keadaan kembali baik-baik saja Namun ternyata itu adalah ulah dari para bocil Karena mereka tahu jika Mike sangat menyesal pada kejadian masa lalu Di sini salah satu bocil berkata bahwa Mike bisa mendapatkan mimpi ini setiap malam Tapi dengan satu syarat Dimana Mike harus memberikan Abby kepada mereka semua Ya karena dibutakan oleh kasih sayang Mike pun menyetujui tawaran itu Namun seketika Mike langsung tersadar jikalau ini semua itu tidak benar Ketika terbangun Mike sudah berada di perangkap boneka Namun hokinya Mike itu masih mampu melepaskan diri dari perangkap tersebut Kemudian Mike mencoba berusaha keluar dari Freddy Fazbear Tapi lagi-lagi pintunya malah macet Yang mana tempat di belakang sudah ada Foxy Beruntung Mike akhirnya berhasil diselamatkan oleh Vanessa Yang segera membawanya pergi ke pos polisi Dan pada akhirnya Mike mengaku bahwa dia telah menyerahkan Abby kepada mereka Di rumah Abby yang ngambek tak mau keluar dari kamarnya Hal tersebut membuat bibinya pasrah Dan dia hanya bisa menonton TV Tapi disinilah arwah para bocil Sengaja datang bersama Freddy untuk menjemput Abby Lalu Vanessa memberitahu Jika berhasil ditangkap Maka dia akan dijadikan boneka animatronik Seperti bocil-bocil itu Yang mana atas kejadian ini Ujungnya Vanessa kembali bercerita bahwa pada kejadian waktu itu Para polisi sebenarnya terus mencoba Untuk mencari para bocil yang hilang Namun mereka tak kunjung menemukannya Karena ternyata orang yang menculik anak-anak ini sangatlah cerdas Si pelaku yang berwujud kelinci kuning Sengaja menyembunyikan para bocil ke dalam boneka animatronik Yang sampai saat ini tuh masih ada Kagetnya siapa yang pernah mengira Bahwa ternyata pelaku tersebut adalah ayahnya Vanessa Itu berarti Garrett sendiri turut hilang Karena diculik oleh ayahnya Vanessa Sontak Vanessa memberikan peralatan kepada Mike Agar dia itu bisa menyelamatkan Abby Tapi Vanessa tak ikut karena dia itu trauma Untuk menghadapi ayahnya sendiri Alhasil secara diam-diam Mike segera menemui Abby Yang sedang bersama dengan Chika Menuju ruang operasi Di sini Mike berhasil menumpuhkan Freddy dan juga Bonnie Dengan menggunakan air listrik Atas keberhasilan itu Mike pun datang tepat waktu Untuk menyelamatkan Abby Gak mau kehilangan Foxy Terus mencari keberadaan Abby Yang kali ini bersimbunyi di tempat kamar mandi Sementara itu Mike malah tak sengaja bertemu Dengan si kelinci kuning Alias ayahnya Vanessa Di situasi inilah Abby yang terpojok pun Berhasil diselamatkan oleh Vanessa Nah atas keberhasilan Vanessa menolong Abby Terkuak lagi fakta baru Bahwa si kelinci kuning adalah Steve Alias mantan atasan dari Mike sebelumnya Yang itu berarti Steve adalah ayah dari Vanessa Sekaligus mantan boss dari Mike Gak ada cara lain Mike segera menyuruh Abby Untuk mengganti gambar kelinci kuning Menjadi sosok yang sangat jahat Namun seiring pergantian ini Dilakukan Vanessa pun harus mengorbankan diri Menjadi tameng yang berujung dia tertusuk Oleh ayahnya sendiri Tapi tentu saja setelah gambar diubah Para bocil pun sadar Jika lo tuan yang mereka ikuti Ternyata orang jahat Yang seketika para bocil mulai menyerang Steve Secara serempak Hasilnya karena hal itu Steve pun harus tertusuk Oleh kostumnya sendiri Dari situ Mike bersama yang lainnya Segera keluar secepat mungkin Sedangkan Steve langsung diserat oleh Para boneka animatronik Untuk dibasmi Beberapa minggu kemudian Guru sekolah Abby sangat senang Karena Abby sudah mulai berbaur Dengan murid-murid lain Dan kabar baiknya pun Turut menimpa Vanessa Dimana dia ternyata berhasil selamat Dimana di akhir film Kita diperlihatkan bahwa Ternyata Steve masih hidup And anyway Film pun tamat Oke guys itu dia Alur cerita film dari Five Nights at Freddy's Tahun 2003 Semoga kalian paham dengan Alur cerita kali ini Dan semoga kalian juga cukup terhibur As always Jangan lupa untuk klik like Comment dan subscribe Dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax